Dunia semakin berkembang, peradaban manusia semakin maju, dan pemikiran manusia semakin modern. Dunia memasuki era keterbukaan, zaman penjaminan atas kebebasan, serta masa perlindungan hak untuk bersuara dan berpendapat. Kemajuan dan modernitas kehidupan membuat manusia merasakan ada beberapa prinsip hidup yang membutuhkan penyesuaian, perubahan, dan penyelurnaan. Bahkan agama oleh beberapa kaum modern dianggap membutuhkan koreksi dari umat manusia. Salah satu isu penting yang ditentang para modernis adalah bentuk pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebuah perkara sosial yang mengatur hubungan diantara seorang pria dengan wanita. Dalam Islam, pernikahan memiliki pedoman yang harus dijalankan dalam bentuk sebuah rukun yang menjamin keabsahannya. Tapi saat ini prinsip pernikahan sesama jenis adalah isu utama yang mengemuka. Rukun pernikahan yang mengharuskan seorang suami adalah laki-laki, dan penyandang status istri adalah wanita, adalah sasaran koreksi dan revisi dari kaum yang menggabungkan diri dalam komunitas lesbian, gay, bisexual, and transgender, atau LGBT. Modernitas pemikiran manusia juga menggugat prinsip Islam yang mewajibkan seorang muslimah dalam menutup aura. Dan atas nama perkembangan dunia kedokteran dan kesehatan, banyak ilmuwan yang menuntut agar donor sperma, titip rahim, dan koning mendapatkan status halal. Beberapa prinsip kehidupan seperti sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya memang akan selalu berubah sesuai dengan cara hidup manusia sebagai makhluk sosial. Tapi ketika manusia mulai mempertanyakan dalil nakli, sebuah dalil kebenaran dan pedoman hakiki yang ada dalam agama, dan merubahnya atas nama ijtihad dalam rangka untuk menyempurnakan agama, agar sesuai dengan pola hidup manusia di abad ke-21. Logiskah perkara ini dalam perspektif Islam? Padahal Rasulullah dalam haji wadah sudah mengamanatkan bahwa Islam sudah utuh. Nah, pemirsa, inilah sajian kami hari ini. Penjelasan bahwa Islam itu telah sempurna, dan lengkap serta kekalnya Islam sebagai penuntun hidup manusia telah terjamin hingga hari akhir tiba. Karena Islam bukanlah hasil pemikiran seorang manusia. Karena Islam adalah agama wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasana Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyempurnakan wawasan islami Anda. Semoga kajian kami hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Amin. Allahumma amin. Kehidupan duniawi di hari ini erat dengan tiga kondisi. Modern, dinamis, dan rasional. Modern adalah sebuah kata yang lekat dengan sifat penuh pembaharuan dan menyempurnakan sebuah prinsip hidup yang dianggap di masa lampau. Dinamis adalah sebuah sifat di masa kini yang lekat dengan pola kehidupan manusia yang terus berubah. Dunia yang modern membutuhkan proses adaptasi yang cepat. Karena modernitas selalu menemukan hal-hal baru yang membutuhkan penyesuaian. Perubahan tidak lagi dalam hitungan dasar warsa, windu, ataupun tahun. Manusia modern dituntut untuk selalu dinamis, mampu bergerak dan menyesuaikan diri secara cepat. Manusia yang cenderung statis, berpegang teguh pada prinsip dan nilai, cenderung identik dengan sifat konservatif, kolot, militan, bahkan tidak toleran. Manusia modern meyakini bahwa hanya ada satu kepastian dalam hidup ini, yaitu ketidakpastian itu sendiri. Oleh karenanya, bagi manusia modern, orang terkuat bukanlah pemilik segalanya. Orang terkuat adalah orang yang mampu bertahan di atas segala kondisi yang ada. Modernitas dan dinamisnya pola hidup manusia bertumpu pada satu hal, yaitu rasionalitas. Rasional adalah sebuah pola pikir yang mengedepankan akal dan nalar dalam mengembangkan peradaban. Asas rasionalitas hanya menilai kebenaran yang terbukti secara ilmiah. Mampu dituliskan, dirumuskan dalam bentuk teori yang disusun setelah diteliti dan dikaji. Rasionalitaslah yang menggiring manusia modern senantiasa berpikir dinamis. Termasuk berketetapan hati untuk mengkoreksi sebuah tuntunan ilahi yang diturunkan dalam bentuk wahyu. Salah satu kebenaran dalam Islam yang sulit diterima manusia modern yang dinamis dan rasional adalah Peristiwa Israq Mi'raj Rasulullah s.a.w. Inilah letak perbedaan mendasar seorang yang beriman dengan yang berilmu. Semua orang yang beriman insya Allah berilmu. Karena orang ilmu adalah penyempurna iman. Sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w. Muhammad Rasulullah s.a.w. bersabda Kelebihan orang berilmu dibandingkan dengan abid, seorang ahli ibadah adalah 70 derajat. Hadis Riwayat Ashmihani Namun seorang yang berilmu belum tentu beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bisa menjadi jalan manusia menjadi makhluk terlapnat. Ilmu itu ada dua. Ilmu di hati dan ini yang bermanfaat. Lalu ilmu di bibir yang digunakan untuk mengecoh orang lain. Dan ini yang dilaknat. Hadis Riwayat Tirmizi Islam adalah agama rahmat semesta alam. Salah satu rahmat yang ada dalam Islam adalah penjaminan agama Allah atas keutamaan hambanya dalam menggapai ilmu. Islam sebagai sebuah pedoman membutuhkan nalar dalam mempelajari kebenarannya. Islam sebagai wahyu kepada Rasulullah s.a.w. yang menjadi petunjuk kepada manusia difirmankan Allah dalam suruh duha ayat ke-7. Sesuai dengan tafsir jalalu lain, Allah s.w.t. mengetahui bahwa Nabi Muhammad s.a.w. dalam keadaan bingung mengenai syariat yang harus dijalankan. Lalu Allah memberi petunjuk kepada Rasulullah s.a.w. Dalam perspektif seorang Muslim, rasionalitas yang dibangun di era modern harus didasari keyakinan akan kebenaran syariat yang telah diturunkan oleh Allah s.w.t. Keyakinan manusia akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu bukanlah bentuk prinsip yang kuno. Karena seorang Muslim yakin Al-Quran akan selalu sesuai dengan kehidupan manusia, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada yang berubah secara nilai kecuali baju teknologi dan amrat budaya yang menghiasi keseharian. Ilmu sosial adalah salah satu bentuk nalar dalam mempelajari pola hubungan manusia sebagai sebuah komunitas. Manusia adalah sebuah individu yang membutuhkan individu lainnya untuk menjalani hidupnya di dunia. Salah satu bukti nyata sifat manusia sebagai makhluk sosial adalah terciptanya Siti Hawa sebagai teman Nabi Adam alai salam. Peristiwa penciptaan Siti Hawa membuktikan bahwa sesempurna apapun manusia tetap membutuhkan manusia lain agar kehidupannya menjadi sempurna. Dalam konteks keilmuan, seiring dengan perkembangan eksistensi ilmuwan Muslim, syariat Islam mulai digunakan untuk menyempurnakan perkembangan ilmu hukum dan ekonomi. Prinsip syariat Islam telah menjadi dasar hukum dan perundangan di Indonesia, utamanya dalam perkara waris, pernikahan, dan perceraian. Bahkan Pancasila adalah Islam, satu kesatuan yang utuh bukan dilihat terpisah sila persila. Penggunaan syariat Islam berkembang dalam prinsip perbankan seiring dengan terus tumbuhnya Islamic Banking atau perbankan syariat. Namun untuk bidang politik, dunia modern nampaknya terus menjaga jarak dengan Islam. Agama adalah persoalan privat yang hanya menyangkut urusan akhidah dan prinsip keimanan. Pemisahan prinsip agama dalam berpolitik dan pertahatan negara dikenal dengan istilah sekularisme. Sebelum kita sependapat dengan prinsip sekularisme dalam bernegara, simak dulu tafsir Surah Adhisa ayat ke-59. Berdasarkan surah ini, maka Allah telah menggariskan prinsip bertatan negara, yaitu ketaatan seorang Muslim kepada para pemimpinnya. Dan para pemimpin memiliki amanah untuk menyelesaikan pendapat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta hadis Rasulullah SAW. Allah telah menegaskan seorang Muslim harus menyerahkan perselisihan, pertikaian, dan persengketaan kepada para pemimpin. Dan hal ini adalah sebuah keutamaan dan memiliki kebaikan. Pekerjaan pemimpin sebagai penengah dan perumus kebijakan bagi umat, bangsa, dan rakyatnya bukanlah sebuah kenikmatan. Justru menjadi salah satu kunci pembuka pintu neraka. Dan hal ini telah diseruhkan Allah yang maha bijaksana lagi maha besar. Dalam Surah Al-Azab ayat ke-67 dan ke-68. Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Pemimpin di dunia adalah sumber rujukan, figur teladan, dan pemberi pedoman bagi rakyatnya, bangsanya, dan umatnya. Penolakan atas prinsip sekulerisme bukan berarti pemaksaan syariat Islam menjadi landasan hukum bertata negara secara formal. Islam sejatinya tetap suci, meski agama ini tidak menjadi dasar negara. Muslim Indonesia lebih baik menjadikan Islam sebagai landasan berpolitik yang santum dan amanah, dibandingkan memaksakan Islam sebagai syariat bernegara. Islam tidak membutuhkan persatuan umat Muslim dalam satu negara, tapi Islam dibutuhkan oleh umat Muslim untuk mencapai tujuan dibentuknya negara. Indonesia sebagai sebuah negara mayoritas Muslim masih dibelit dengan aneka persoalan pelik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin kita masih menjadikan agama sebagai ritual dan simbol dari sebuah individu dan pemimpin. Agama dalam konteks kepemimpinan bangsa dan negara di Indonesia baru sebatas pemakaian peci dan pengucapan salam di awal pidato. Dalam konteks ini, Indonesia memang bukanlah negeri yang sekuler. Tapi seakan Islam menjadi terkucil dalam konteks berbangsa dan bernegara, ketika penyelenggara negara banyak yang terjerat kasus korupsi, masih terdapat kasus kelaparan yang melanda anak bangsa, hingga praktek penodaan agama yang tak mendapatkan sanksi tegas. Memilih jalan tengah, alih-alih persatuan semu yang justru membuat jurang dalam di bawah akar rumput. Pemimpin yang mengucilkan Islam dari prinsip berbangsa dan bernegara, bisa jadi berkhianat atas semangat jihad mempertahankan kemerdekaan yang difatwakan oleh Kiai Haji Hashim Ashari. Pemimpin yang memutuskan untuk tunduk kepada pemerintahan asing yang menjadikan Muslim Indonesia sebagai budak di negerinya sendiri, bisa jadi musuh pangeran Diponegoro di abad ke-21. Pemimpin yang memutuskan untuk menjual kekayaan negeri kepada bangsa asing, sehingga rakyat tak sejahtera bisa jadi sasaran dan incaran hunusan pedang pati murah. Kiai Hashim Ashari, pangeran Diponegoro, dan pati murah, memang tidak berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Tapi prinsip perjuangan mereka selalu dilandasi sikap untuk menegakkan kebenaran, al-hak, dan kehormatan bangsa kita sebagai kepulauan dengan dominasi penduduk Muslim. Bangsa Muslim seharusnya mampu menjelaskan bahwa menolak sekulerisme bukan berarti ingin mengganti sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dengan hukum Islam. Penolakan atas sekulerisme adalah prinsip untuk menjadikan kepemimpinan bernafaskan Islam yang akan menjamin ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan. Kebebasan dan penjaminan atas pemikiran semakin dominan di era modern yang dinamis dan rasional. Pendapat seseorang yang mampu terbukti dalam kaidah ilmiah dipahami sebagai sebuah kebenaran. Namun teori kebenaran yang disusun secara mandiri tanpa memperhatikan kebenaran dalam Islam akan menjebak manusia menjadi makhluk yang sangat mengasihi dirinya sendiri. Inilah pangkal dari tumbuhnya paham humanisme yang mengagumkan hak asasi manusia. Humanisme adalah pendorong utama legalisasi aborsi. Karena bagi kaum humanis, wanita memiliki hak untuk memutuskan nasib kandungannya sendiri. Karena bayi adalah hasil dari tindakan dan perbuatan manusia. Bukanlah takdir Allah kepada manusia untuk memiliki buah hati. Humanisme juga yang mendorong manusia modern menjamin dan mengakui penganut kinsip lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender sebagai bagian dari masyarakat. Karena di mata mereka, orientasi seksual adalah hak pribadi yang harus dihormati. Ketika humanisme masuk dalam ranah kedokteran dan kesehatan, timbulah teknologi kloning, titip rahim, dan donor sperma, serta sel telur. Banyak pihak berpendapat teknologi titip rahim adalah jalan keluar dari pasangan gay untuk mendapatkan momongan. Bagi mereka, proses kehamilan dan kelahiran hanyalah bagian dari proses reproduksi. Bukannya sebuah proses suci yang menjadi bagian dari fitrah manusia yang menjalankan kehidupannya di dunia. Para liberalis barat menilai seorang wanita yang memutuskan untuk hidup melajang tak berarti kehilangan hak untuk mendapatkan keturunan. Maka donor sperma adalah salah satu upaya legal dari seorang manusia yang ingin hamil dan melahirkan meski tanpa suami. Para ilmuwan meyakini bahwa DNA adalah rangkaian senyawa paling penting dalam proses penciptaan manusia. Oleh karenanya, mereka terus mendalami ilmu kloning sebagai bagian dari upaya untuk meregenerasi kehidupan dengan upaya mandiri terlepas dari campur tangan Allah SWT. Saat ada domba, unta, anjing, dan tikus bisa lahir ke dunia. Persis seperti induknya, maka mereka masih mencoba untuk melakukannya pada manusia. Liberalisme bukan hanya dikenal dalam bidang politik dan ekonomi. Liberalisme yang berarti bebas tak hanya berdampingan erat dengan kapitalisme dalam bidang ekonomi. Liberalisme juga bukan hanya ada dalam bidang politik yang berikatan erat dengan demokrasi. Liberalisme dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa mengelincirkan manusia ke arah penyisbiang terhadap adanya Allah SWT. Liberalisme ilmu pengetahuan yang diimbangi prinsip keimanan bisa membawa manusia kepada mempertanyakan keputusan Allah SWT dalam memfirmankan syariat. Liberalisme ilmu pengetahuan tanpa keimanan bisa menjebak manusia kepada pandangan bahwa hadis dan sunnah Rasulullah terlalu lampau untuk diterapkan di era modern. Salah satu rukun iman adalah mengimani Al-Quran dan kitab suci. Seorang muslim yang beriman kepada keesan Allah SWT percaya kepada para nabi dan rasulnya. Tapi bagi mereka yang tak meyakini kebenaran pada Al-Quran miscahya akan gugur imannya. Salah satu seruan Allah SWT untuk menyuruhkan keimanan kepada Al-Quran terdapat dalam surah Al-Jadziah ayat ke-45. Pemahaman atas surah ini adalah dasar dari manusia untuk mengembangkan keilmuannya berdasarkan rasionalitas. Apapun kebenaran yang dipertanyakan harusnya tidak mempertanyakan kebenaran dalam Al-Quran. Sikap seorang muslim untuk menolak prinsip homoseksual tidak berarti Islam membenci prinsip penegakan hak asasi manusia. Justru Islam menjaga kesucian manusia sebagai khalifah. Makhluk paling sempurna yang ditakdirkan Allah SWT sebagai pemimpin bumi dan seisinya. Ketika para ulama memfatwakan teknologi titip rahim diharamkan bukan berarti para ulama membatasi upaya sebuah pasangan mendapatkan buah hati. Karena Islam telah secara indah menjelaskan bahwa seorang ibu adalah wanita yang melahirkan dan mengandung buah hatinya. Dan rahim bukan hanya sebuah organ yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin semata yang bisa disewakan layaknya loker penitipan barang. Proses belajar dan menggali ilmu duniawi seharusnya menempatkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kebenaran utama. Sehingga kita percaya bahwa hipotesa yang dibangun dalam penelitian selalu bertujuan untuk menguat hikmah akan kebenaran yang telah digariskan dalam Islam. Ingatlah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad banyak sekali mengisahkan kehancuran sebuah kaum yang mengagungkan atas kemurnian pemikiran manusia. Al-Quran bukanlah sebuah kitab kisah tapi kisah dalam Al-Quran terjamin kebenarannya sehingga kita wajib belajar atas kezaliman umat terdahulu. Magasimah Kelapan Buan Dalam meyakini bahwa Islam adalah sebuah wahyu. Kalau seandainya kita mau mengainkan antara Islam dan liberalisme tidak akan bisa. Itu menyatukan antara air dan minyak. Karena semua di dalam Islam ini diatur. Kebebasan beragama, ya bebas. Kita mau menyembah siapapun, bebas. Mau menyembah pohon, bebas. Mau menyembah patung, bebas. Kalau hanya sekedar membuka wacana berfikir, Islam juga sudah menekankan membuka wacana berfikir, tidak menutup pintu istihan. Tapi ketika itu bebas yang kelewatan, di sini Islam mulai mengatur. Islam sebagai wahyu harus diakini dan dipercayai. Mempertanyakan kebenaran wahyu Allah SWT bisa jadi membatalkan keimanan kita. Manusia boleh dan berhak untuk menafsirkan wahyu Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan diteladankan dalam sunnah Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Tapi apakah pantas? Seorang manusia yang terbatas nalarnya mempertanyakan kebenaran yang telah digariskan Allah SWT yang maham mengetahui lagi maham bijaksana. Islam seharusnya menjadi nafas dalam keseharian hidup manusia baik dalam bidang ekonomi, hukum, komunikasi, bahkan politik dan tata negara. Tapi menjadikan Islam sebagai nafas tak harus berbentuk sebuah pembentukan badan hukum, perusahaan, atau negara Islam. Saat seorang muslim menjalankan aktivitasnya di segala bidang dengan penuh amanah, maka sejatinya itulah prinsip paling lantang dalam menolak sekulerisme, liberalisme, dan humanisme yang kebablasan. Ingatlah turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul, sejatinya bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, agar para hamba bisa menjalankan kehidupan di dunia dengan benar. Dan sasaran dakwah para nabi dan rasul selalu menyadarkan kaum dan bangsa yang mengagungkan perkara duniawi dan penonjolan sisi manusiawi. Sehingga mereka mendapatkan stempel sebagai bangsa jahiliyah, bangsa yang tersesat dalam kebodohannya sendiri, di kalam bangsa itu mengagungkan kepintaran dan kecerdasannya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada penayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Tidak ada maksud kami selain memaparkan informasi yang islami. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibrah bagi kita semua, serta mampu menjadi salah satu rujukan Anda dalam mencari pedoman dalam hidup dan berkehidupan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.